Apa yang paling beribadah kepada Allah adalah mereka-mereka yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan perlu digarisbawahi bahwa menjalankan perintah Allah jauh lebih ringan daripada menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bapak-bapak dan cipu-ibu yang kami hormati, pada kajian-bagian ini saya akan menyampaikan tentang insan kami. Berbicara tentang manusia yang sempurna, kita akan mengatakan bahwa yang sempurna itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kesempurnaan yang ditanggungi adalah kesempurnaan yang disebut dengan ala ta'u potil basyariya. Sejauh kemampuan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Sebagaimana kita tahu Allah itu maha sempurna. Dan kesempurnaan Allah ditunjukkan dalam Asma Kulkusuna yang jumlahnya harga 99. Kita tidak bisa menandungi kustiarah yang mempunyai kesempurnaan dalam Asma Kulkusuna. Yang bisa dimiliki oleh kita adalah ala ta'u potil basyariya. Sejauh kemampuan yang dimiliki oleh kita. Seperti kita tahu bahwa Tuhan Allah tidak tidur. Kita tidak mungkin tidak tidur seperti kustiarah. Yang dimiliki, yang bisa dilakukan oleh kita. Untuk menilu Allah tidak tidur. Kita bangun malam tidak tidur. Kemudian menjalankan sholat tahajud. Itulah yang bisa kita tiru. Menilu kesempurnaan Allah tidak tidur. Kita berarti melek, memilih widang kopi, liat berbalan. Tetapi kita tidak tidur. Kemudian mandi, sholat malam atau tahajud. Tuhan tidak makan, berarti kita tidak sarapan atau tidak makan siang. Kita puasa selama satu bulan puasa. Itu bagian daripada kita menilu sifat Allah. Kita puasa, senin, kemis, menjalankan sunnah-sunnah rosul. Itu merupakan bagian daripada kita menuju kepada kesempurnaan aratokotil basyariya. Kita sebagai seorang pendidik, kita akan digatakan sempurna kalau kita bisa mencapai pada satu tingkat cintam pendidikan, yaitu sebagai dokter, profesor, dan lain sebagainya. Sebagai seorang dosen, kalau kita mampu mengantar beserta disit kita menjadi seorang sarjana yang berakhlatul kalimah, yang berakhlat mulia. Itu bagian dari kesempurnaan kita sebagai seorang pendidik. Saya punya catatan yang tidak terlupakan dari kiai saya, Ustadz Imam Yarkasi. Pada saat saya berkunjung silaturahmi kepada alamakum, saya disampaikan kepada saya bagaimana sempurnanya seorang guru. Waktu itu pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada saya, kotip, kamu sudah kawin, belum, Ustadz, jawaban saya. Pertanyaan kedua muncul, kamu sudah menerjemahkan buku, belum? Kemudian, kamu sudah menulis buku, belum? Kata yang kejam, kemudian kepada saya, sa'ukum tamu tal'an, kata dia, kalau kamu mati hari ini, kamu rugi, kata dia. Kamu rugi. Terus saya bertanya, apa kiai ruginya? Kalau kamu mempunyai sebuah buku yang diri kamu tulis dan dibaca orang banyak dan bermanfaat untuk mereka, itu adalah anak kamu yang paling solek sebagai seorang pendidik. Itu saya catat betul-betul sampai mati, bahwa ternyata kata beliau, anakmu yang paling solek, itu adalah sebuah buku. Kemudian, ada teman saya namanya Aham Arifin, beliau karyawan Departemen Agama Provinsi. Aham, kamu ngajar gimana? Ustadz, saya enggak ngajar, saya sebagai karyawan di Departemen Agama Provinsi. Langsung, dia bilang, mari kamu, kamu sekolah di sini itu namanya Kuliatul Mu'alif. Kamu sekolah untuk menjadi seorang gai, seorang guru. Dan kamu pulang tidak mengajar, untuk apa kamu belajar? Untuk apa ilmu kamu? Kemudian, dia bercerita tentang Dawam Raharjo waktu melakukan sebuah penelitian, diantara yang diteliti adalah Pondok-Pondok. Pertanyaan yang diatukan oleh Dawam Raharjo kepada Pak Tiai, Pak Tiai dari antara putra antusantri Pak Tiai, mereka siapa yang menjadi orang besar. Begitu mendengar kata-kata begitu, Pak Tiai, seperti tersurut emosinya beliau, dia bertanya, apa yang kamu maksud tentang orang besar? Dawam, yang kamu maksud kata orang besar itu apa? Besar jabatannya, besar kantongnya, besar apanya? Kemudian, dia bilang, Handri ada, santri saya, murid saya, meskipun, dia mengajar di sebuah surau, meninjik mereka, jumlahnya hanya dua, menurut saya, dia adalah orang besar. Dia merasa bangga, lalu dia mempunyai murid yang masih ketika kembali kepada masyarakat, masih mendidik masyarakat putra-putra bangsa, ini untuk menjadi orang yang baik, karena tujuan pendidikan yang beliau inginkan adalah mendidik putra bangsa. dia menganggap, dia menganggap bahwa besar bukanlah pejabat, seorang pejabat, pejabat itu adalah orang yang dibesar-besarkan. Begitu tandas beliau tentang sebuah arti manusia besar, manusia sempurna. Maka kata beliau tadi kepada kami-kami, yang menjadi seorang guru, dia mengatakan, kamu akan menjadi seorang guru yang sempurna, kalau kamu mempunyai sebuah buku, yang akan menjadi bacaan pegangan hidup mereka, dan itu adalah anak yang paling solek, yang kamu miliki. Kalau kita bicara sempurna, memang banyak hal yang kita akan banyak pertanyakan. Kita mau sempurna di sebelah mana? Kalau semua panjenengan sebagai pimpinan fakultas, akan menjadi manusia yang sempurna di fakultas masing-masing, kalau bisa menghantarkan, mencapai akreditasi, pimpinan universitas bisa dikatakan sukses sempurna, kalau bisa meraih akreditasi A, yang belum pernah diraih sepanjang zaman selama ini. Itu sempurna dari sisi yang seperti itu. Tetapi bagaimana kita melihat manusia yang sempurna, yang sederhana konsepnya menurut Allah dan Rasulullah, saya akan mengambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Urairod, dan hadis ini saya ambil dari kitab Mokhtarul Ahadis. Dari kitab Mokhtarul Ahadis ini, Rasulullah memberikan penjelasan tentang manusia sempurna. manusia yang sempurna pertama dalam hadis tersebut, dikatakan, artinya pelihara dirimu dari hal-hal yang diharamkan. Nisaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadat. Kita ingin dikatakan orang yang paling beribadat kepada Allah, untuk bisa dikatakan di mata Allah sempurna, apabila kita bisa menjadi hamba yang disebut sebagai hamba yang paling beribadat kepada Allah. Hamba yang paling beribadat kepada Allah adalah mereka-mereka yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan perlu digarisbawahi bahwa menjalankan perintah Allah jauh lebih ringan daripada menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam sebuah ayat Amisak 31, Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang, untuk kita kerjakan, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kalian yang kecil dan kamu akan dimasukkan ke tempat yang mulia. Ini artinya bahwa perbuatan kita menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah merupakan sebuah perbuatan yang akan bisa menghapuskan dari kesalahan yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perbuatan dosa. Karena sumber dosa yang ada pada kita, kita bawa kemana kita pergi. Kita punya mata, kita bawa pergi. Kata Hatis Rasul, bahwa mata merupakan jendilanya setan untuk masuk ke hati manusia, menggoda hati manusia. Meskipun di dalam hati kita itu ada jendela kebenaran, jendela malaikat, tetapi adanya mata kita merupakan jendelanya setan untuk masuk kepada hati kita. Panjenengan sendiri sudah merasakan ketika kita pergi melihat sesuatu, ketika bapak-bapak pergi melihat cewek-cewek cantik, mahasiswanya yang cantik, yang indah-indah. Ini kesempatan berharga. Mata kita melihat, maka setan akan masuk ke situ. Yang mula-mula tidak ada detikan-detikan yang tidak baik, muncul hal-hal yang tidak sempurna. Kita bawa kemana kita pergi, tangan merupakan bagian dosa. Mulut kita bisa ribar, bisa suhudur kepada orang lain, pikiran kita. Dosa-dosa kecil merupakan bagian yang selalu menghantui kita untuk masuk ke surganya Allah. Oleh karena itu, kalau kita bisa menjaga kabar iroma tunhaona anhu nukapil anhu sayyatikun. Itulah konsep pertama seorang dinyatakan mulia, sempurna di mata Allah. Konsep yang kedua, wardo. Diwako sama wawulaka takun al-nanas. Dan kita diminta untuk rido terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kalau kita bisa rido terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, Maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Bahwa Allah memberikan kepada kita banyak hal. Kalau kita perhatikan rizki, kita diberi ilmu. Panjemenan semuanya diberi oleh Allah ilmu yang banyak. Yang dengan ilmu itu kita bisa berbuat banyak. Bisa beroleh rizki yang banyak. Diberi kesehatan, dengan kesehatan kita bisa berilmu. Diberi kesehatan, diberi ilmu. Kita banyak memperoleh kesempatan menjadi seorang pimpinan dan lain sebagainya. Kita diberikan oleh Allah. Kesehatan, kemudian kita menjadi orang yang sakit. Sakit bagian dari rizki Allah. Kalau kita bisa menerima bahwa sakit dengan sabar. Bahwa sabar di saat sakit merupakan anugerah Allah yang amat besar. Dengan sabar itu kita mendapatkan pahala yang besar. Saya di sini ingin apa-apa yang ingin saya sampaikan kata rizki. Seringkali orang memaknai rizki itu dengan bahasa yang sederhana. Lido ya sudah tidak menerima. Tidak macam-macam ya sudah saya Lido. Padahal kata Lido ini bagian yang amat kelasnya tinggi. Di dalam jinjang kehidupan ilmu tasawuf. Kalau kita mencoba membuka dunia ilmu tasawuf. Di dunia tasawuf untuk menjadi seorang mutasawuf. Sampai kepada tingkat namanya makrifah. Sampai dia bisa mengetahui Tuhan dengan mata kepala atau mata hadi. Maka orang harus melalui sekitar jinjang yang harus dia lakukan itu. Ada tujuh atau enam. Ada yang sepuluh. Dan Rido itu merupakan jinjang terakhir. Untuk antara dia dengan Allah tidak ada lagi jarak. Bahwa perlu kita garis bawahi. Kita dengan Tuhan itu ada jarak yang mengantarai kita. Ada jarak yang membuat antara kita dengan Tuhan tidak nyambung. Sabel kabelnya kita tertutus. Dalam bahasa Al-Quran itu namanya Barzah. Barzahun itu sekat-sekat yang banyak. Sekat-sekat yang banyak ini harus dihapuskan. Cara menghapuskan melalui banyak jinjang. Dalam tasawuf itu makom. Dan makom yang terakhir itu adalah Hido. Panjangan mungkin merasa kok saya. Tuhan tidak mengabulkan. Tidak mendengar duat saya. Karena antara kita dengan Tuhan. Ada namanya Barzah. Sekat. Sekat itu adalah dusanya manusia. Tebal tipisnya manusia. Sekatnya ada. Tergantung kepada besar tipisnya perbuatan dosa kita. Dan itulah yang menyebabkan kabel. Kabelnya terputus ketika kita menyambungkan diri kita kepada Tuhan. Nah orang yang sampai pada tingkatan Rido. Perlu kami sampaikan. Tawakal merupakan sebuah tingkatan yang dimana manusia sudah bersih. Dan disaat dia sampai pada tingkat Tawakal itu. Orang menyerahkan sepenuh apapun yang ada pada dirinya kepada Allah. Dia menyerahkan segalanya secara penuh total kepada Allah. Ibarat seorang mayat yang dimantikan. Dia digulingkan kesana, digulingkan kesini. Dia menerima apa yang menjadi ketentuan Tuhan dengan sabar. Nabi Ayub contohnya. Dia seperti itu. Dia oleh Tuhan diberikan segala penyakit, segala masalah. Dia terima dengan senang. Dia terima dengan apa adanya. Tidak ada peluk, kesan. Orang Tawakal itu seperti itu. Senang, susah. Dia terima dengan baik. Tingkat tertinggi dari Tawakal adalah Ridho. Ridho itu artinya telah tidak ada rasa. Tidak senang kepada Allah. Dalam diri kita sama sekali tidak ada rasa. Tidak senang kepada Allah. Adanya adalah rasa cinta. Kalau dalam diri kita itu adanya rasa cinta kepada Allah. Maka kita apapun demi karena Allah. Kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Yang sehingga kita menjadi akbat dan nasi. Pagi hari tadi hujan di subuh. Delas sekali. Yang sehingga kalau panjangan biasa ke masjid. Begitu ada hujan rintik-rintik sedikit. Buka lawak mudahnya diris tutup lagi. Tidak pergi jadi ke masjid. Kalau yang mendorong adalah cinta. Hujan bukan penghalang. Banjir bukan penghalang. Kita tetap akan berangkat masuk ke masjid. Kita akan keseberangkat mengecid. Demi dan karena rasa cinta kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang akan menghalangi kita. Itu namanya ridho. Orang kamu sudah sampai seperti itu. Betapa hebatnya manusia tersebut. Kita diberikan oleh Allah. Bima kosam Allah. Tadi apapun yang diberikan oleh Allah. Senang atau susah. Maka kita akan ridho. Kalau kita sudah sampai pada tingkat hidup. Maka takun al-nanas. Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ya paling kaya. Orang yang merasa puas. Dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik senang, susah. Maka artinya kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dia dikal baik. Yakin. Seyakin-yakinlah bahwa. Apa yang datang dari Allah. Itu adalah baik. Kebalikannya. Kebalikannya. Kalau kita tidak mau mensyukuri anugerah Tuhan. Maka berarti kita adalah orang yang ingkat. Nekmat. Oleh karena itu. Kata ridho itu bukan sesuatu yang main-main. Sesuatu yang tingkatannya. Telah sampai pada tingkat puncak manusia. Untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah. Yang dianya tidak ada jarak. Ya. Laisa bainamu wa bainamu wa sida. Antara dia dengan Allah. Sudah tidak ada jarak lagi. Oleh karena itu. Kalau sampai yang mengucapkan. Yang sering kita ucapkan. Yang sering diucapkan oleh pimpinan. Saat disumpah. Rodi itu. Ilahi roba. Itu bukan sebuah permainan. Kata-kata sekedar bahasa ridho. Tetapi maknanya betul-betul mendalam seperti itu. Rodi itu gila. Saya ridho mencintai Allah. Dengan atas segala-galanya. Sebagai Tuhan. Robbun. Sebagai ilahun. Yang memberi hidup. Yang memberi mati. Yang memberi rezeki. Yang memberi apa. Itu adalah roh saya. Dipekar peku. Di kekepinek Pong Jawa. Ngatakan. Robba. Wabil islami dina. Dan Islam yang saya anud. Sebagai agama. Yang saya temuk. Yang saya anud. Yang saya ikuti. Berarti. Konsekuensi kata ridho itu. Dalam bahasa agama. Seperti itu. Nah. Kalau kita. Sudah bisa. Melihara. Dua hal tersebut. Menjauhkan diri. Dari. Apa yang diharamkan. Boleh Allah. Kita akan terbibas. Dari dosa-dosa kecil. Yang dilakukan. Oleh kita. Kalau kita bisa. Lindo. Lindo. Adalah. Derajat. Paling tinggi. Daripada. Jindang-jindang. Makom. Tasawuf. Maka. Kita akan. Menjadi. Manusia. Yang kaya. Kenapa. Karena kita. Merasakan. Kuas. Kalau kita. Sudah kuas. Dari. Apa yang diberikan. Oleh Allah. Maka. Berarti. Kita. Bersyukur. Berarti. Kita kaya. Tidak. Merais. Tidak. Tidak. Ada rasa. Inginan. Yang lainnya. Yang kemudian. Itu. Kaitannya. Antara kita. Dengan Allah. Maka. Yang harus. Dijaga. Oleh kita. Adalah. Dua hal. Tersebut. Agar. Kita. Mendapatkan. Manusia. Menjadi. Manusia. Yang disebut. Manusia. Yang paling. Beribadah. Kepada Allah. Manusia. Yang paling. Beruntung. Di mata Allah. Yang kedua. Yaitu. Aksin. Kilajari. Takun. Muminan. Disini. Rasulullah. Memberitahu. Kepada kita. Untuk. Menjadi. Manusia. Yang baik. Di mata. Manusia. Yang lainnya. Sempurna. Di mata. Orang lain. Insan. Yang kami. Adalah. Berbuat. Baiklah. Ya. Berbuat. Baiklah. Kepada. Orang. Orang. Mumin. Berbuat. Baik. Kepada. Saudara. Saudara. Kamu. Berbuat. Baik. Kepada. Saudara. Saudara. Kita. Orang. Orang. Mumin. Dikategorikan. Sebagai. Orang. Yang beriman. Artinya. Kalau kita. Berbuat. Baik. Kepada. Siapapun. Perbuatan. Baik. Kita. Ini. Oleh. Rasulullah. Dikategorikan. Sebagai. Orang. Yang beriman. Eh. Kemudian. Eh. Perlu. Kita. Mempunyai. Sebuah. Catatan. Yang. 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 Berharga. Dari. Hadis. Rasulullah. Bahwa. Kadang. Kita. Tidak. Apa. Kita. Tidak. Menyangka. Bahwa. Hal itu. Amat penting. Bahwa. Itu. Bagian. Daripada. Tanda. 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 Orang. Yang beriman. Dalam. Sebuah. Hadis. Dikatakan. Menyumin. Bila. Badang. Siapa. Yang. Kepada. Saudara. Saudaranya. Maka. Berbuat baik. Kepada. Saudara. Berbuat baik. Kepada. Orang. Yang. Berbuat baik. Kepada. Siapapun. Merupakan. Ajaran. Sarihat Islam. Yang. Berbuat baik. Kepada. Siapapun. Itu. Disejajarkan. Dengan. Iman. Orang. Yang. Berbuat baik. Berarti. Dia. Adalah. Kurang. Yang. Kepada. Mencintai. Sesama. Muslim. Layu. Min. Ahad. Hukum. Hatayudi. Balai. Li. Mayudi. Buli. Nafsi. Bahwa. Syariat Islam. Mengajarkan. Kepada. Kita. Untuk. Mencintai. Sesama. Muslim. Terhadap. Lain. Karena. Kita. Orang. Muslim. Dengan. Muslim. Lain. Diibaratkan. Bagikan. Satu. Tubuh. Yang. Apabila. Salah. Satu. Anggota. Tubuh. Lainnya. Oleh. Karena. Agama. Mengajurkan. Kepada. Kita. Untuk. Melakukan. Kebaikan. Kebaikan. Mencintai. Mencintai. Kepada. Seseorang. Berbuat. Kebaikan. Kepada. Dengan. Demikian. Kita. Muamalah. Dengan. Sesama. Manusia. Menjadi. Terat. Menjadi. Baik. Berarti. Disini. Untuk. Menjadi. Manusia. yang kami. Manusia. Harus. Membangun. Muamalah. Ma'annas. Yang baik. Muamalah. Ma'awah. Yang baik. Dengan. Membangun. Muamalah. Ma'awah. Yang baik. Dan. Muamalah. Ma'annas. Maka. Kita. Akan. Menjadi. Dalam. Hatis. Rasul. Disebut. Dengan. Insan. Kami. Sederhana. Sekali. Kalau. Kita. Membaca. Buku. Yang. Ditulis. Para. Insan. Kami. Itu. Besar. Ini. Menyederhanakan. Dari. Mereka. Yang. Terakhir. Adalah. Dari. Nasehati. Abu Hurairah. Dikatakan. Walat. Tuksir. Dlohik. Pa'ina. Kasrota. Dlohik. Tumi. Turbol. Dan. Janganlah. Kamu. Banyak. Tertawa. Karena. Banyak. Tertawa. Itu. Dapat. Mematikan. Hadi. Seringkali. Orang. Tua. Menasehati. Putranya. Nek. Dho. Kujikan. Buyu. Oke. Orang. Tua. Mengatakan. Koneksitani. Melebu. Kita. Di. Dalam. Hadis. Tertawa. Artinya. Kita. Disuruh. Banyak. Prihatin. Kita. Akan. Mempunyai. Kehati-hatian. Ya. Mempunyai. Kehati-hatian. Orang. Kita. Punya. Mau. Kujian. Kirtanas. Orang. Tua. Le. Woh. Sing. Prihatin. Jadi. Hati-hati. Perhatiannya. Persiapannya. Dan lain sebagainya. Kehati-hatiannya. Ditingkatkan. Dengan. Meningkatkan. Perhatian kita. Menjadi. Akan. Lebih baik. Dalam. Menghadapi. Setiap. Perhatian. kalau orang banyak tertawa. Orang itu akan banyak rupa. Dan hatinya akan keras kata Rasulullah. Kurangi banyak tertawa. Kalau Anjengan melihat bapak-bapak yang banyak tertawa di warung-warung. Warung-warungan mubi isinya gelas ketawa mereka dan mereka membicarakan sesuatu yang tidak baik. Ngomong yang tidak baik Ditegur untuk Supaya dikurangi marah Hati mereka akan menjadi keras Hati telinga mereka Tidak akan mau mendengar Kepada kebaikan Oleh karena itu Rasulullah mengatakan Agar kita bisa menjaga diri kita Dari hal-hal yang kurang baik Maka jauhkan diri kamu Untuk tidak banyak tertawa Apakah ini melanggar Apa ya Melanggar ilmu psikologi Nek wong psikologi Wong konduk upeh duyune Benseneng atau apa Nek duyu itu menjadikan Orang akan mempunyai Suasana yang semelinga Tapi Rasulullah Di sisi lain mengatakan Walas tupsir ad-da'ik Bahina kasrot ad-da'ik Nungi tulpor Jangan banyak duyu Nekukian duyu akan mematikan hati kamu Tolong kalau itu salah Gimana letak kesalahan hati Dari bapak-bapak yang mempunyai Kilu kait-kaitannya dengan Kilu mengukai duyu Bapak-bapak dan ibu sekalian Itulah konsep Kinsan kamil Menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdul Wurairah Sekali lagi Kasihan ini saya tutup dengan Saya kembali memulang hati Rasulullah Jauhlah Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jika kamu bisa menjawabkan diri Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Kamu akan menjadi hamba yang paling beribadah kepada Allah Dan ikhlas dan ridolah Terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu Dan jika kamu bisa ikhlas terhadap Apapun yang diberikan oleh Allah Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya Berbuatlah baik kepada orang lain Karena berbuat baik kepada orang lain Dikategorikan sebagai seorang muslim Cintailah orang lain Sebagaimana Kamu mencintai diri kamu sendiri Sesungguhnya Kalau kita bisa mencintai orang lain Sebagaimana kita mencintai dirinya sendiri Kamu akan dikatakan seorang muslim yang sempurna Dan yang terakhir Pesan Rasulullah Sedikitlah Jauhlah untuk tidak banyak tertawa Karena sesungguhnya banyak tertawa Akan menyebabkan hati kita menjadi mati Istilahnya kita lebih banyak diminta untuk berhati Berhati-hati 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 Berhati-hati